Termasuk jenggot di Arab Arabin Ada yang ngomong, jangan pake jenggot, mengapain pake jenggot Itu bukan sunnah nabi Gak perlu pake jenggot, makin panjang jenggotnya Itu berarti makin bodoh orangnya Dibilangnya jenggot ini menarik kurat-kurat saraf kecerdasan Jadi makin panjang jenggotnya, makin boblok orangnya Loh ini saya bukan fitnah, ada gak yang ngomong begitu? Ada gak yang ngomong begitu? Ya kan lo tau, justru saya gak tau Sudara, jenggot itu sunnah nabi Nabi memelihara jenggot Para sahabat nabi memelihara jenggot Dalam adhab jafi'i hukum memelihara jenggot Sunnah Dikerjakan mendapatkan pahala Ditinggalkan tidak berdosa Jadi umat islam yang mau pelihara jenggot silahkan Gak mau pelihara jenggot, gak ada masalah Kenapa kemudian benci sama jenggot-jenggot di Arab Arabin sudara Udah gitu bakal bilang, kalau berjenggot ini bodoh Makin panjang jenggotnya makin bodoh Nah sekarang kalau nabi berjenggot, apa nabi bodoh? Kalau para sahabat nabi berjenggot, apa para sahabat nabi bodoh? Ibtakullah, takutlah kau kepada Allah Jangan sembarangan untuk bicara Itu mengkinak nabi sudara Betul? Betul? Betul Saya mau tanya, kalau ada orang aku islam terus mengatakan nabi bodoh, nabi goblok sudara Kafir tidak? Kafir Murtad tidak? Murtad Murtad kita wajib beriman kalau nabi itu memiliki sifat fatona Sudara Dan fatona itu salah satu syarat daripada sifat kenabian sudara Kira-kira jelas tidak? Jelas Jelas tidak? Jelas Jadi gak usah diributin Yang mau biara jenggot biara Yang gak mau biara jenggot gak apa-apa Betul? Betul 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 Tapi juga jangan dipaksakan Sudara yang gak punya jenggot, jangan maksa-maksa punya jenggot Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Walhamdulillah Walahawla walah quwata illa billah Ashhadu an la ilaha illallah Wabarakatuhu anna seyidina muhammadan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu anna seyidina wa habibina wa shafi'ina Wa maulana nabiyina muhammadin Wa ala alihi al-takhirin al-tayyibin wa sahabihi al-ghurri al-mayamin Wa man dabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Siyadatul ulama al-fudolai al-ahibba Wa jami'i al-hadirin wa al-hadirat Al-A'izaa Surah al-hud perera Amin Ya Rabbal Amin Ahibah il-kiram Setelah puja dan puji kita panjatkan bagi Allah Jalla jalalu Setelah salawat dan salam Kita sampaikan untuk tunjungan Nabi kita yang tercinta Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini Di tempat yang penuh keberkahan ini Dalam acara yang begitu mulia ini Tidak lupa Kita semua sama memohon berharap kepada Allah Agar pertemuan kita pada malam hari ini Menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah Sehingga kita tidak pulang dari tempat ini nanti Kecuali dosa kita diampuni Kemudian segala penyakit kita disembuhkan Kesulitan kita dimudahkan Kehidupan kita dibahagiakan Dan kita menang dari dunia hingga akhirat Amin Ya Rabbal Alamin Kita sama berbahagia malam hari ini Kita berkumpul bersama para ulama kita Begitu juga bersama anak-anak yatim kita Barusan di lantai bawah ini Ada lebih dari seribu anak yatim Tadi para ulama, para ustad Berkumpul bersama mereka Menyapa mereka Berhadapan dengan mereka Bersilatur Rahim dengan mereka Mudah-mudahan Segenap anak-anak yatim kita Mendapatkan anugerah kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga kehidupannya dipermudah oleh Allah Hingga mereka dewasa menjadi orang-orang yang berguna Bagi agama, nusa, dan bangsa Amin Ya Rabbal Alamin Bagaimana tidak bahagia malam hari ini Kita kumpul bersama para ulama kita Disini ada orang tua kita Syekhunal Walid Kiai Hagi Muhammad Usni Tamrin Yang akrab dipanggil Abitam Begitu disini juga Ada orang tua kita Guru kita Panutan kita Akhina Al-Fadhil Al-Muhtaram Al-Muqarram Kiai Hagi Muhammad Arifin Ilham Dan disini juga Ada guru kita Dai kita Pejuang kita Yaitu Al-Ustaz Abu Jibril Dan disini juga datang Yaitu dari Ciamis Yaitu salah satu Kiai pimpinan Para pejalan kaki Dari Ciamis Saat aksi 212 Yaitu Kiai Hagi Maksum Hasan Dari Cikole Biau bersama para ulama Yang di Ciamis Tapi malam hari Tidak semua bisa hadir Di tempat ini Ada Kiai Hagi Nono Ada Kiai Hagi Sarif Malam hari ini Beliau mewakili Pak Kiai yang lain Begitu juga Para pejuang Pejalan kaki Ciamis yang lainnya Kemudian Barusan Kita juga sudah sama Mendengarkan Tauzia yang singkat Padat Ringkas Jelas Penuh manfaat Yang disampaikan oleh Ustaz Fadlan Garamitan yang luar biasa Dan Alhamdulillah Hadir juga Bersama kita Wakil Sekjen MUI Pusat Sekaligus Ketua Umum Al-Wahdah Dan juga Wakil Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI Yaitu Kiai Hagi Muhammad Zaitun Rasmin Dan tidak Kita lupakan juga Ustaz Abdus Syukur Yang membawa acara Bersama kita Di tempat ini Dan juga Tidak boleh Kita lupakan Bunda kita Yaitu Bunda Ermi Yang pada malam hari ini Luar biasa Telah menunjukkan Kasih sayangnya Kepada anak-anak yatim Dan juga Menunjukkan Bagaimana Kecintaannya Kepada para ulama kita Nah kita doakan Agar mereka Semua ini Afidahum Allahu ta'ala Wara'ahum Famatallahu Bituli Hayatihim Wanafa'ana Bi'ulumihim Fi dini Wa dunya Wa al-akhirah Amin Ya Rabbal Alamin Ahibah il kiram Di sini masih banyak Para ulama Para kiai Yang lain yang Tidak saya sebutkan Satu persatu Nama-nama beliau Tapi sama sekali Tidak mengurangi Rasa mahabba Mawaddah kita Kepada mereka Nah akhirnya Pada kesempatan Malam hari ini Yang ingin Saya sampaikan Kepada Segenap Kau muslimin Dan muslimat Rahimakum Sebagaimana Selama kita maklumi Kita kumpul Di tempat ini Dalam rangka Untuk memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallahu alihi wasallam Nabi Yang kita Peringati Maulidnya Pada malam hari ini Adalah Seorang Nabi Yang diutus Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Bukan Saja Untuk Bangsa Arab Bukan hanya Untuk Suku kuris Tidak juga Khusus Untuk keluarga Anak Dan keturunannya Tapi diutus Oleh Allah Untuk Segenap Umat Manusia Dimana Allah Subhanahu wa ta'ala Menyatakan Dalam Al-Quran Faqala ta'ala Wa ma'arsalna Ka'illa Ka'fata Linnas Bashiran Wa Nadhira Jadi Allah Nyatakan Dalam Al-Quran Tidaklah kami Utus Engkau Wahai Nabi Tidaklah kami Utus Engkau Wahai Rasul Melainkan Ka'fata Linnas Untuk Segenap Umat Manusia Bashiran Sebagai Pembawa Berita Gembira Wa Nadhira Dan Sebagai Pemberi Peringatan Nah Karena itu Sudara Salah besar Kalau ada Orang Menganggap Islam itu Agama Arab Islam itu Datang Dari Arab Jadi Karena Islam itu Agama Arab Islam itu Agama pendatang Bukan agama Leluhur Jadi Kalau Islam itu Mau diterima Oleh masyarakat Indonesia Maka Islam itu Harus Di Indonesia Kan Harus Dinusantakan Makanya Umat Islam Kalau Mau jadi Orang Islam Jangan jadi Orang Arab Ambil Likramnya Buang Arabnya Ada Yang ngomong Begitu Ada Ada Yang ngomong Begitu Ah Saya gak Dengar Fitnah Masya Allah Sudara Boleh Dijawab Boleh Dijawab Ntar Habibnya Ditangkep Lagi Salah Jawab Dilaporin Lagi Bukan Masalahnya Masalahnya Sebelah Sono Kalau Udah Kalah Jawab Lapor Kan repot Kita dimaki-maki Gak pernah Lapor Lapor Masya Allah Masya Allah Jawab 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 Ntar Kok dilaporin lagi Gimana Lanjut Lu memang provokator Masya Allah Sudara Perhatikan baik-baik Semua Islam Islam Sudara Adalah Dinun Samawiyun Islam Itu Adalah Agama Langit Bukan Agama Arab Sudara Islam Itu Datang Dari Allah Bukan Datang Dari Orang Arab Gak ada Orang Arab Ngarang Ngarang Agama Betul Betul Nanti baru diajak Ngomong begitu Udah pintar Saya heran Pengalaman Menjadi presiden Gak pintar-pintar Yang disini Pintar-pintar Sudara Udah deh Nggak usah Diterusin Udah Pintar Ayo Saya mau tanya Sudara Islam Itu Agama Arab Atau Agama Langit Datang Dari Orang Arab Atau Datang Dari Allah Yakin Betul Beriman Jadi Kalau ada Mengatakan Islam Agama Arab Dia Betul Atau Salah Pintar Kasar Lanjut Dan Sudara Islam 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 itu Sebagai Agama Langit Yang diturunkan Oleh Allah Memang Sudara Pertama kali Diturunkan Di tengah Bangsa Arab Yang kemudian Harus Disebarluaskan Keseluruh Umat Manusia Manusia Betul Betul Memang Diturunkan Pertama Kalinya Kepada Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Nabi Muhammad Sukunya Apa Arab Cina 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 Nabi Sukunya Apa Bangsanya Arab Sudara Tapi Ingat Walaupun Nabi Itu Suku Kures Dari Bangsa Arab Bukan Berarti Islam Datang Dari Orang Arab Islam Datang Dari Allah Kira-kira Jelas Tidak Walaupun Yang bawa Islam Itu Nabi Seorang Arab An-Nabi Yul-Arabi Tetap Islam Itu Dinun Samawiyun Agama Langit Bukan Agama Arab Kira-kira Jelas Tidak Jelas Tidak Terus Kalau ada Yang mengatakan Islam Itu Agama Pendatang Kok Islam Dibilang Agama Pendatang Ini Yang Ngomong Ngawur Lu Belum Lakir Islam Udah Ada Betul Ayo Saya Tanya Tuh Yang Ngomong Begitu Sudara Sebelum Dilakirkan Dari Perut Emaknya Ada Dimana Udah Datang Belum Ke Dunia Belum Kapan Dia datang Ke Dunia Begitu Dilakirkan Oleh Ibunya Betul Maka Dia sebagai Pendatang Di atas Muka Bumi Betul Yang Pendatang Dia Kok Islam Yang dikatain Pendatang Kira-kira Jelas Tidak Pendatang MT Yang Pendatang Ana Yang Pendatang Islam Bukan Pendatang Loh Kok Islam Bukan Pendatang Habib Mari Kita Lihat Islam Itu Agama Allah Satu-satunya Agama Yang ada Di Sisi Allah Ialah Agama Is Nah Sekarang Saya mau Tanya Ini Bumi Kiptaan Siapa Bumi Milik Siapa Islam Agama Allah Bumi Ini Milik Allah Jadi Dimanapun Islam Itu Hadir Di Atas Muka Bumi Ini Islam Selalu Menjadi Pribumi Gak Pernah Islam Menjadi Pendatang Sudara Kira-kira Jelas Tidak Jelas Tidak Jelas Tidak Sombong Islam Agama Pendatang Iye Lu ngomong Membeduk Jawa Gira-gira Jelas Ya Lu Jangan Ketawa Ketawa Agi Ntar Pulang Nggak Ngerti Begitu Pulang Tadi Habib Ngomong Apaan Nggak Kan Lu Ketawa Ya Gue Ketawa Aja Jangan Cuman Rame Rame Ketawa Aja Belajar Di Malam Kira-kira Jelas Tidak Ayo Saya Tanya Islam Agama Arab Atau Agama Langit Agama Arab Atau Agama Langit Datang Dari Orang Arab Atau Dari Allah Jadi Kalau Begitu Karena Islam Agama Datang Dari Allah Bumi Ini Milik Allah Islam Di Atas Muka Bumi Tidak Pernah Menjadi Pendatang Islam Selalu Menjadi Peribu Bagus Tidak Indah Tidak Tapi Islam Bukan Agama Lelukur Bangsa Indonesia Indonesia Yeeeh Ngawur Dia ngomong Sudara Eh Bangsa Indonesia Ini Bangsa Manusia Bukan Bangsa Jin Ayo Saya Tanya Bangsa Indonesia Bangsa Jin Atau Manusia Jawab Bangsa Indonesia Bangsa Jin Atau Manusia Nah Kalau Indonesia Bangsa Indonesia Bangsa Manusia Saya Tanya Kakek Moyangnya Manusia Siapa Nabi Apa Nabi Apa Nabi Apa Berarti Lelukur Bangsa Indonesia Siapa Nabi Adam Nabi Adam Agamanya Apa Ya Berarti Agama Lelukur Bangsa Indonesia Agama Islam Betul Jadi Kalau Ada yang Bila Islam Bukan Agama Lelukur Kami Berarti Lelukur Mui Itu Menyet Yang Lelukurnya Nabi Adam Ya Islam Agama Lelukur Betul Betul Yang Merasa Bukan Turunan Nabi Adam Angkat Tangannya Angkat Tangan Loh Masya Allah Jadi Semua Turunan Nabi Apa Kulukum Min Adam Betul Kita Semua Turunan Nabi A Berarti Nabi Adam Leluhur Berarti Agama Leluhur Kita Agama Apa Jadi Kalau Ada Mengatakan Islam Bukan Sentimen Nih Masya Islam Bukan Agama Leluhur Kita Berarti Leluhurnya Ini urusannya Saya dilaporin lagi Ke polisi Habib Rizik Sudah Mengemarkan Nama Baik Saya Karena Saya Dibilang Keturunan Monyet Jadi Habib Rizik Harus Dilaporkan Lagi Capek Tidak Tidak Kira-kira Jelas Tidak Jelas Tidak Jadi Sekali Lagi Saya Tanya Sudara Leluhur Kita Siapa Leluhur Bangsa Indonesia Siapa Agama Nabi Adam Kalau Kalau Begitu Islam Agama Leluhur Bangsa Indonesia Betul Betul Takbir Terus Ada yang Bilang Karena Islam Itu Agama Pendatang Dari Arab Maka Islam Di Indonesia Harus Di Indonesia Kan Islam Di Indonesia Wajib Dinusantarakan Jawab Jangan Jawab Sudara Sekalipun Islam Yaitu Di Pada Tahapan Nabi Yang Terakhir Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Sekalipun Diturunkan Di Tengah Bangsa Arab Tapi Tugas Nabi Kita Bukan Untuk Mengarapkan Islam Baik Baik Sudara Nabi Enggak Pernah Ditugaskan Allah Untuk Mengarapkan Islam Tapi Tugas Nabi Adalah Mengislamkan Arab Dan Bukan Arab Sudara Mengislamkan Seluruh Umat Manusia Itu Tugas Nabi Makanya Makanya Ketika Beliau Hidup Sudara Tugas Beliau Berjuang Mengislamkan Bangsa Arab Dan Bangsa Bangsa Yang Ada Di Sekitarnya Begitu Beliau Wafat Dilanjutkan Perjuangkannya Oleh Para Sahabat Yang Tercinta Diantaranya Oleh Khulafa Rasidun Sadatuna Abu Bakrin Wa Umar Wa Uthmana Wa Ali Radiyallahu Ta'ala Anhum Dilanjutkan Islam Itu Disebarkan Kebangsa Persia Kebangsa Cina Kemudian Dilanjutkan Oleh Para Tabi'in 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 Para Ulama Sesudahnya Sampai Kepada Warisongo Yang datang Ke Indonesia Warisongo Yang datang Ke Indonesia Melanjutkan Perjuangan Nabi Untuk Mengislamkan Nusantara Bukan Menusantarakan Islam Jangan Dibulat Balik Kira-kira Jelas Tidak Paham Yang udah Paham Boleh pulang Belum Belum Goblok Duduk Paling depan Gak paham Paham Peki Hitamnya Si dia Paling keren Ya lu Bawa ngomong Begini Jangan Dilaporin Ke polisi Lagi HP Perisik Menkemarkan Nama Baik Saya Saya Pakai Kipiki Hitam Dikelah-kelah Wah Urusannya Tiap hari Saya berurusan Pohisi Lanjut Lanjut Jadi tugas Nabi Bukan Mengarapkan Islam Nabi Indonesia Ya kalau Di Indonesia Islam Harus Di Nusantara Kan Sudara Nanti Islam Di Afrika Harus Di Afrika Kan Nanti Islam Di India Harus Di India Kan Nanti Islam Di Cina Harus Di Cina Om Dari Kacau Balau Ini Dunia Kacau Tidak Kacau Tidak Kacau saudara yang namanya Islam Mau di Cina, mau di Arab Saudara mau di India, mau di Indonesia Ya sama Tuhannya Allah, Nabinya Muhammad Kitab suci-nya Al-Quran Saudara dan kalimat Tauhidnya La ilaha illallah muhammadur Rasulullah Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Betul? Iya ini dia nih Gara-gara yang begini Akhirnya kelompok-kelompok liberal Jadi kelewatan saudara Sampai-sampai dia mengatakan apa? Dalam rangka untuk menusankarakan Islam Ambil Islamnya Buang Arabnya Buang Ambil Islamnya Buang Arabnya Sampai-sampai mereka berani mengatakan Saudara Eh ibu-ibu perempuan-perempuan Indonesia Mengapain kau pakai jilbab Kata mereka jilbab itu budaya Arab Pakaian Arab Tradisi Arab Jangan mau kau di Arabkan Jadi Islam Jangan jadi orang Arab Mengapain kau pakai jilbab Jilbab itu budaya Arab Lepaskan itu jilbab Ambil Islamnya Lepas jilbabnya Pakailah pakaian budaya Nusantara Jadi dia gak suka jilbab Jilbab di Arab-Arapin Saudara Ngawur Saudara Pada saat Nabi diutus ke tengah bangsa Arab Perempuan-perempuan Arab jahiliyah Gak kenal jilbab Saudara Bahkan mereka itu termasuk Mutabar Rijad Apa itu Mutabar Rijad? Maksufatul Awrod Mereka sering memakai pakaian yang menampakkan awrod mereka Rambut mereka diriap Leher mereka terlihat Kadang-kadang pusar mereka dipamerkan Saudara Itulah perempuan-perempuan Arab jahiliyah Itu budaya mereka Saudara Nah kemudian Begitu Nabi mengajak Saudara perempuan-perempuan di Mekah, Madinah Masuk Islam Kemudian begitu iman mereka kuat Datang perintah dari Allah Apa datang perintah dari Allah? Allah mengatakan kepada Nabi Katakan kepada istri-istrimu Katakan kepada putri-putrimu Katakan juga kepada perempuan-perempuan orang yang beriman Agar mereka menghamparkan pakaian kurung mereka Menutup awrod mereka Dengan yang demikian itu Mereka jadi mudah untuk dikenali Sehingga mereka tidak diganggu Subhanallah Begitu ayat ini turun Nabi sampaikan kepada perempuan-perempuan muslimah Saudara Anda tahu Di malam hari Nabi sampaikan Besok paginya Tidak ada lagi satu perempuan di Madinah Yang keluar rumah Kecuali memakai gilebaknya Saudara Sehingga gilebak itu menjadi identitas wanita muslimah Yang kafir tidak pakai gilebak Yang islam pakai gilebak Gilebak menjadi identitas keislaman para wanita kaum muslimah Alhamdulillah Kalau begitu saya tanya Kalau begitu gilebak itu Saudara budaya Arab atau ajaran Islam? Adat Arab atau perintah Allah? Tradisi Arab atau kewajiban agama? Yakin? Laku tadi ada yang bilang gilebak itu Budaya Arab Pakaian Arab Iyeee Otak dengkul Saudara jangan sembarangan Ini bahaya pendapat begini Kalau dia tidak suka syariat Di Arab-Arapin itu syariat Sudara Di Arab-Arapin Termasuk genggot di Arab-Arapin Ada yang ngomong Jangan pakai genggot Mengapain pakai genggot? Itu bukan sunnah nabi Tidak perlu pakai genggot Makin pandang genggotnya Itu berarti makin bodoh orangnya Dibilangnya genggot ini menarik urat-urat saraf kecerdasan Jadi makin panjang genggotnya Makin goblok orangnya Lu ini saya bukan fitnah Ada gak yang ngomong begitu? Ada gak yang ngomong begitu? Ya kan lu tahu Justru saya gak tahu Sudara Jenggot itu Sunnah nabi Nabi memelihara jenggot Para sahabat nabi Memelihara jenggot Dalam adhab syafi'i Hukum memelihara jenggot Sunnah Dikerjakan mendapatkan pahala Ditinggalkan tidak berdosa Jadi umat islam yang mau pelihara jenggot Silahkan Enggak mau pelihara jenggot Enggak ada masalah Kenapa kemudian benci sama jenggot Jenggot di Arab-Arapin Sudara Sudah gitu pakai bilang Kalau pejenggot ini bodoh Makin panjang jenggotnya makin bodoh Nah sekarang kalau nabi berjenggot Apa nabi bodoh? Kalau para sahabat nabi berjenggot Apa para sahabat nabi bodoh? Ibtakullah Takutlah kau kepada Allah Jangan sembarangan untuk bicara Itu mengkina nabi Sudara Betul? Betul? Saya mau tanya Kalau ada orang aku islam Terus mengatakan nabi bodoh Nabi goblok Sudara Kafir tidak? Murtad tidak? Murtad kita wajib beriman Kalau nabi itu memiliki sifat Fatona Sudara Dan fatona Itu salah satu syarat Daripada sifat kenabian Sudara Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jelas tidak? Jadi gak usah diributin Yang mau piara jenggot piara Yang gak mau piara jenggot Gak apa-apa Betul? Betul? Tapi juga jangan dipaksakan Sudara yang gak punya jenggot Jangan maksa-maksa punya jenggot Akhirnya Kambing ditempel Gak usah Ini udah gak punya jenggot Ada selembar di piara Selembar Masya Allah Kalian benang layangan nyangkut Jangan gak usah dipaksa Yang gak punya jenggot Gak usah piara jenggot Betul? Betul Tapi yang punya jenggot Juga mesti rapi Genggot panjangin yang rapi Jangan jenggot Gak disarang laler Nabi kan suka bener sih Sudara Betul? Dan Allah juga suka keindahan Betul? Inna allaha jamilun yuhibbul jamat Inna allaha tayyibun yuhibbul tayyib Allah itu bagus Suka yang bagus Allah itu indah Suka yang indah Jujur Kalau jenggotnya auta-autan Sudara anak kecua pada nangkering Bagus atau jelek? Bagus atau jelek? Nah jadi pilihara jenggot Sunnah Nabi Jangan lupa kerapihannya Betul? Betul Jadi kalau ada orang gak suka jenggot Jenggot di Arab-Arapin Jenggot itu adat Arab Jenggot itu tradisi Arab Gak usah pakai jenggot Ambil Islamnya Buang Arabnya Jadi orang Islam Jangan jadi orang Arab Buang Nah keurusan jenggot Orang disebut jadi orang Arab Sudara Orang Arab yang gak berjenggot juga bahannya Betul? Kira-kira yang saya sampaikan Jelas tidak? Jelas tidak? Sampai urusan Gilbab diserang Urusan jenggot diserang Sudara Eh yang belakangan Urusan Assalamualaikum diserang lagi Sudara Ambil Islamnya Buang Arabnya Kalau anda mau jadi orang Islam Jangan jadi orang Arab Karena itu kita ini bangsa Indonesia Kaya akan budaya Kenapa mesti pakai Assalamualaikum Assalamualaikum itu bahasa Arab Tradisi Arab Budaya Arab Enggak usah ikut-ikutan orang Arab Jadi kalau ketemu diantara kita Bilang aja Selamat pagi Selamat siang Selamat sore Enggak usah pakai Assalamualaikum Mengapain ikut-ikutan orang Arab Mengapain kalian dijajah sama Arab Diperbudak sama Arab Mengapain kalian diharapkan Ambil Islamnya Buang Arabnya Ambil Islamnya Buang Assalamualaikumnya Ganti dengan selamat pagi Selamat siang Ini kalau ngejawabin begini melulu Kapan dikirnya Ustaz Makanya ikut Ustaz Arifin Ilham enak Udah gak usah pusing lah Dikir aja dah Gara-gara ngurusan begini Pusing juga Ustaz Enggak digawab pegel Kita gawab dilaporin Masya Allah Jawab jangan Jawab jangan Sudara Assalamualaikum itu bukan adat Arab Loh kok begitu khabek Dulu tatkala nabi pertama kali berda'wah Di tengah masyarakat Arab jahili Yah Tidak ada satupun orang Arab Menggunakan Assalamualaikum Orang Arab Kalau ketemu orang Arab Salamnya Sudara ketika itu Wasobaha Wasobaha ini kalau kayak kita ini Pagi yang cerah Hari yang indah Sudara Enggak ada Abu Jahal ketemu Abu Lahab Pakai Assalamualaikum Enggak ada Mereka pakai wasobaha Kemudian Allah ajarkan kepada nabi Tahiyatul Islam Allah ajarkan kepada nabi Supaya beda sama orang-orang kafir Nabi diajarkan oleh Allah Sesama orang Islam Gunakanlah tahiyatul Islam Tahiyatul Dunya Wal akhirah Yaitu Assalamualaikum Warahmatullahi Wa barakatuh Begitu nabi diajarkan oleh Allah dengan salam ini Nabi sampaikan kepada para sahabatnya Sejak saat itu Semua umat Islam Sudara yang tua Yang muda Yang lelaki Yang perempuan Yang dewasa Yang anak-anak Kalau bertemu sesama mereka Assalamualaikum Mereka gak pakai lagi wasobaha Sudara Akhirnya Assalamualaikum Menjadi identitas kaum muslimin Sudara Kalau dia pakai Assalamualaikum Itu identitas Islam Kalau dia bukan Islam Dia gak ada yang mau pakai Assalamualaikum Sudara Indah tidak Indah tidak Jadi kalau begitu Assalamualaikum itu Saya mau tanya Adat Arab Atau ajaran Islam Budaya Arab Atau ajaran Allah Tradisi Arab Atau ajaran Nabi Yakin Betul Takbir Itu jawaban yang pertama Jawaban yang kedua Kalau Assalamualaikum diganti Selamat pagi Selamat siang Entah sholatnya bagaimana Sebab salah satu rukun sholat Harus ada Salam Saya tanya semua yang ada disini Kalau sholat tanpa salam Sahga 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 Salamnya bagaimana Assalamualaikum Nah kalau diganti Begitu subuh Selamat pagi Selamat pagi Takkan disuruh ganti Sudara Ntar kalau sholat juhur Bagaimana Selamat siang Selamat siang Ntar kalau sholat asar Selamat sore Selamat sore Untung malaikat sabar Malaikat gak sabar Dicekek loh Lu ngadang-ngadain Nah ini lu pakai selamat pagi Selamat siang Nggak ada ngajarin Betul Begitu maghrib Selamat petang Selamat petang Begitu isa Selamat malam Selamat malam Eh begitu tahajud Dia bingung Mau selamat malam Sudara udah lewat Mau selamat pagi Belum terang Akhirnya selamat remang-remang Selamat remang-remang Kacau tidak Kacau tidak Sekarang saya tanya Jujur kepada semua Yang ada disini Apa anda rela Assalamualaikum diganti Selamat pagi Rela diganti Selamat siang Rela diganti Selamat sore Rela diganti Selamat malam Rela diganti Dengan selamat pagi Betul Siap amalkan Assalamualaikum Siap tegakkan Assalamualaikum Siap laksanakan Assalamualaikum Takbir Ini bisa jadi Habis ceramah ini Besok pagi ada Ngelaporin lagi Habib Rizik Menghina Bahasa Indonesia Karena Selamat pagi Selamat siang Itu adalah Budaya Indonesia Telah dihinakan Oleh Habib Rizik Jadi Habib Rizik Dilaporkan Pasal 154 Terkait Penistaan Budaya Nah ini yang terjadi Jawa Barat Sudara Di Jawa Barat Ada Bupati Mau ganti Assalamualaikum Dengan Sampurasun Sudara Saya tolak Gak bisa Gak boleh Sampurasun itu Artinya bagus Sudara Artinya Sampurasun Sampura itu Dari kata Hampura Hampura itu Artinya Minta maaf Sun itu Bahas alus Artinya saya Sudara Jadi Sampurasun Artinya saya Minta maaf Artinya bagus Mau pakai Sampurasun Boleh Tapi gak boleh Menggantikan Assalamualaikum Sudara Sama Anda mau pakai Selamat pagi Boleh Selamat siang Boleh Tapi gak boleh Menggantikan Assalamualaikum Ketemu kawan Assalamualaikum Waalaikumsalam Selamat pagi Silahkan Tapi jangan Assalamualaikum Diganti sama Selamat pagi Siang Sore Malem Gak boleh Assalamualaikum Itu Sareat Selamat pagi Selamat siang Itu budaya Adat Saran saya tanya Adat sama Sareat Tinggian mana Begitu juga Di Jawa Barat Sampurasun Itu Adat Assalamualaikum Itu Sareat Tinggi mana Adat dengan Sareat Jadi saya katakan Assalamualaikum Dulu Baru Sampurasun Assalamualaikum Akang Sampurasun Kan bagus Sudara Jangan dibalik Jadi waktu di Jawa Barat Saya katakan Kalau dibalik Jadi campur racun Ya bukan Itu kan namanya Meracuni Akidah umat Islam Meracuni Merusak Sareat Islam Betul Dilaporin Saya Sudah serba salah Ngomong di Indonesia Dakwah dilaporin Melulu Masya Allah Musibah tidak Musibah tidak Musibah Dikit lagi Kalau ada Ustadz Yang mengatakan Tutup tempat pelacuran Besok para pelacur Melapor lagi ke polisi Pak polisi Laporan Kenapa Itu Ustadz Mengganggu pekerjaan saya Enggak boleh Sudara dakwah Ya dakwah Amar ma'ruf Na'ki munkar Bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah Betul Jangan ada yang Tersinggung Sudara Berdakwah itu Kalau mau diumpamakan Sama seperti kita Menyirami Sepirtus Saya tanya Kalau tangan kita Enggak ada luka Disiram sepirtus Sejuk gak Adem gak Dingin gak Tapi kalau ada luka Perih Begitu juga Kalau seorang Da'i Ustadz Bikara Tentang amar ma'ruf Na'ki munkar Sudara Kalau yang dengernya Orang bersih Adem Adem Ada Ustadz Lagi bikara Soal korupsi Haram Sudara Kalau yang dengerinnya Koruptor Terluka Perih Perih Nah cuman Kalau dia Ada niat Baik Walaupun Dia tahan Kita ada luka Pakain obat Perih Tahan Bisa sembuh Betul Betul Ini gak begitu Perih Obatnya dibuang Kapan lo baik Goblok Kira-kira jelas Tidak Paham Tidak Betul Nah sekarang saya mau tanya Sekali lagi Sudara Jadi Assalamualaikum itu Adat Arab Atau ajaran Islam Budaya Arab Atau ajaran Nabi Yakin Takbir Jadi Apa anda rela Sudara Ajaran Islam Di Arab Arabkan Apa anda rela Ajaran Islam Ini Sudara Disebut-sebut Oleh kaum Libra Kalau mengamalkan Islam Berarti mengamalkan Arab Sudara Enggak Begitu Saya heran Sudara Mereka kok Benci Betul Dengan Arab Jangan-jangan Masih kekil Digitak Orang Arab Sudara Islam ini Bukan agama Arab Tapi Kita juga Enggak boleh Benci Arab Nabi yang mengatakan Dalam hadis Kata Nabi Sudara Cintailah Islam itu Karena Tiga perkara Yang pertama Anni Arabi Karena Aku Nabi Orang Arab Yang kedua Walquranun Walquran Iyun Dan Quran juga Arab Dan kata Nabi Bahasa Ahli sorga Juga Bahasa Arab Jadi Ajarkan Kita Belajar Cinta Arab Di dunia Sudara Makanya Istri Arifin Yang kedua Takbir 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 Betul Betul Kira Kira Kira-kira Jelas Gak Kira-kira Saya Sampaikan Malam ini Paham Tidak Saya Bukan Fitnah Ada Yang Ngomong Begitu Jadi Orang Islam Jangan Jadi Arab Tentang 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 Persaudaraan Terima Terima Melakukan Melakukan Penistaan Agama Tiga Kali Dilaporkan Menghancurkan Anda Semua Betul Betul Allah Itu Meninggikan Kedudukan Para Ulama Allah Nyatakan Yarfailahu Yarfailahu Lathina Amanu Minkum Walladina Utul Ilma Daraja Allah Meninggikan Kedudukan Orang-orang Yang Beriman Diantara Kamu Dan Yang Memiliki Ilmu Beberapa Derajat Allah Yang Maha Tinggi Saja Meninggikan Derajat Ulama Allah Yang Maha Mulia Saja Memuliakan Kedudukan Ulama Sudara Ini Tahu-tahu Ada Manusia Sudara Tinggi Enggak Muliakan Enggak Ingin Merendahkan Ulama Kita Sebagai Hamba Allah Wajib Memuliakan Ulama Yang Dimuliakan Oleh Allah Wajib Sudara Mencintai Ulama Yang Dicintai Oleh Allah Wajib Untuk Meninggikan Kedudukan Para Ulama Sebagaimana Ditinggikan Oleh Allah Sudara Kalau Allah Meninggikan Para Ulama Allah Memuliakan Para Ulama Allah Menghargai Para Ulama Kemudian Ada Manusia Ingin Merendahkan Ulama Berarti Itu Manusia Angkuh Manusia Congkak Manusia Sombong Sudara Allah Yang Maha Besar Saja Yang Maha Suski Saja Yang Maha Agung Saja Yang Maha Mulia Maha Tinggi Tidak Merendahkan Masya Allah Kira-kira Jelas Tidak Nah Ini yang saya Mau ingatkan Sudara Jangan Dan jangan Suka Melakukan Rekayasa Rekayasa Kemarin Saya dipanggil Oleh Polda Jaba Saya dateng Sudara Saya dipanggil Dua minggu yang lalu Saya kirim Pengacara Saya kasih tau Saya tidak bisa dateng Karena saya sakit Baru pulang Dari Aceh Dari Medan Keliling Saya kirimkan Surat dokternya Sudara Ada surat dokter Pengacara dateng Pengacara menyampaikan Habib Rizik Tidak bisa dateng Hari ini Tapi insya Allah Nanti panggilan kedua Akan dateng Kan udah dikasih tau Sudara Tapi lain ceritanya Di media Habib Rizik Mangkir Tidak mau dateng Kalau Habib Rizik Tidak dateng lagi Akan kami Jemput paksa Apa Maksudnya Sudara Jadi pejabat Jangan jadi Provokator Apalagi Jadi polisi Jangan jadi Penghasut Yang gak mau dateng Siapa Panggil aja Sudara Kalau anda Cara memanggilnya Sopan Kita dateng Dengan Sopan Nah begitu Saya dateng Umat Islam Dari mana-mana Dengar saya dipanggil Mereka juga dateng Dari Jawa Barat Ada yang dateng Dari Bogor Tasik Garut Ciamis Kumpul lah Sudara Lalu apa yang dilakukan Oleh Kapolda Jawa Barat Kapolda Jawa Barat Ini Ketua Dewan Pembina LSM Yang bernama GMBI GMBI itu Singkatan dari Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia Isinya Preman Isinya Preman Tukang mabuk Betato Sudara Tukang palak Di berbagai tempat Sudara Nah Yang kita sesalkan Sebelum Saya dateng Beberapa hari Kepolda Jawa Barat Preman-preman Ini apelnya Di Polda Jawa Barat Dikumpulkan Apel Dapat arahan Maksudnya Apa Anda ini Mau mereksa saya Atau mau perang Lo kan gak boleh Sementara Sementara umat islam Satupun Suksudara Ada Mereka kumpulkan Di depan Pintu gerbak Sudara Nah tujuannya Sudara untuk Seolah-olah Mereka Berisi Tahan Habib Rizik Tangkep Habib Rizik Penjarakan Habib Rizik Mereka Membuat Skenario Sandiwara Jadi Seolah-olah Habib Di depan Orang Minta Habib Ditangkep Nah jadi Habib Kita gak berani Keluarkan Nanti Masyarakat Nara Tapi Mereka Berbuat Nakar Allah Balas Nakar Mereka Dan Allah Sebaik-baiknya Pembalas Makar Ternyata Mereka Kaget Mereka Dari pagi Jem 6 Udah datang Sampai Jem 7 Kaget Jem 8 Nya Puluhan Ribu Umat Islam Datang Sudah Takbir Begitu Puluhan Ribu Umat Islam Datang Mereka Ngacir Masuk Kedalam Poda Dan Berdiri Di Belakang Polisi Sudah Fakta Mereka Kemudian Mulai Melakukan Provokasi Provokasi Di jam 10 Lakukan Provokasi Di jam 11 Tereak Tereak Sudara Nantang Nantang Umat Islam Tenang Kok Kok Bisa Punya Selidik Ternyata Memang kapoda Jabarnya Pembina PMBI Dan ini Melanggar Undang-Undang Undang-Undang Kepolisian Seorang Pejabat Polisi Itu Tidak 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 sampaikan penghargaan dan saya bujuk agar mereka pulang dengan tertib dan mereka terima hatinya senang diajak baca selawat yuk ulang yuk ayo siap tertib siap siap damai siap siap kondusif siap pulang rame-rame Sudara selesai saya pikir udah selesai terus saya kirim sampai ke lampu merah nah begitu di lampu merah ada yang pulang ke kanan ada yang pulang ke kiri ada yang pulang yang kuterbalik ya ikhwan ada yang pulang lurus langsung masuk ke tol Sudara berangsur-angsur pulang saya dengan istri dan beberapa pengurus daripada di PPFVI dan GNPF MUI Sudara sebagian kawan-kawan belum makan siang ya kalau gitu kita mampir ke rumah makan Ampera yuk kita makan dulu baru masuk tol pulang ke Jakarta kita makan ternyata di belakang ini Sudara ada beberapa rombongan yang tertinggal jadi ada satu mobil udah naik nunggu satu temennya belum datang kan mesti dicari dulu Sudara mana temennya ada motor-motor juga yang sedang nunggu temennya nah jumlah mereka sedikit tahu-tahu diserbu jadi GMBI yang tadi ada di belakang polisi dibuka jalan sama polisi diserbu dihantam mobil mereka dihancurkan motor mereka dihancurkan Sudara nah kemudian mereka dihantam dengan bambu ada ustadz dari Bogor Sudara kepalanya dihantam terjadi pendarahan sampai saat ini belum sadarkan diri di ruang ICU kemana Sudara ini yang terjadi Sudara saya sendiri nggak tahu kejadian itu kan saya udah jalan saya lagi makan di restoran Sudara nah kemudian nggak sampai disitu Sudara banyak yang terluka banyak sudah yang terluka ada yang patah tangannya yang patah kakinya dihantam dengan balok kenapa polisi biarkan itu semua terjadi kan udah pulang damai Sudara jadi saya tanya kalau begitu umat Islam salah tidak salah tidak lihat ada kejadian itu sebagian Laskar yang dengar kabar balik melakukan perlawanan nah mereka pun juga ada yang luka Sudara enggak seberapa luka lah masuk rumah sakit yang luka-luka dari umat Islam bawa ke rumah sakit Islam yang mereka juga dibawa ke rumah sakit umum Sudara nah kemudian selesai kejadian kapoda nengokin yang preman nggak nengokin umat Islam jadi preman yang luka ditengokin kemudian bikin siaran pers mengatakan FVI anarkis ada apa Sudara skenario jadul dipikir masyarakat udah goblok kali semua Sudara ini yang terjadi nggak sampai disitu Sudara begitu kami sedang makan di rumah makan ada teman-teman perasaannya nggak enak bib kita segera pulang deh ya baik kita pulang ayo ibu-ibu udah siap semua ayo kita pulang udah makan semua kita pulang begitu kita jalan Sudara masuk ke jalan raya ada lampu merah berhenti ini ada Laskar paling belakang mengawal saya belum sempet ikut jalan mobilnya masih di belakang yang lain sudah jalan tahu-tahu datang ini rombongan ngegerbek Sudara dia grebek itu rumah makan Laskar ini dihantam dikroyok Sudara sampai tangannya ini patah dan pecah di beberapa bagian Sudara dan saya sendiri nggak tahu saya sudah ada di lampu merah saya pikir udah aman tenang saya pulang coba anda bayangkan dua menit aja kami terlambat berarti saya yang akan duel lawan mereka Sudara dua menit saja saya terlambat berarti saya dengan para ustaz para Kiai ada disitu Kiai maksum yang ikut makan bersama kami Sudara andai kata Sudara begitu mereka datang kita belum keluar mereka akan serang kita nggak mungkin dong kita nggak lawan Sudara kita akan lawan nah sekarang apa kapoda tidak mikir apa merencanakan dengan dia Sudara dia membunuh ulama dan membunuh Kiai dia membunuh perempuan saya katakan kepada kapoda Jabar kalau anda mau perang sama umat Islam umumkan saja perang umumkan saja eh Habib Rizik saya tantang anda perang kita berang ini nantang perang nggak berani di belakang Sudara menyiksa ulama nyerang ulama Sudara apa apa kata kapoda saya sudah prosedur saya siap dicopot saya dari kecil sampai sekarang baru tahu kalau ngeraihin preman serang ulama itu prosedur polisi saya baru tahu tuh prosedur itu mana ada prosedur polisi kerahkan preman serang ulama itu bukan prosedur polisi itu prosedur kebajingan betul takbir saya sendiri nggak paham ada kejadian-kejadian itu nggak paham sudah di jalan masuk jalan toh SMS masuk Sudara Habib ada kejadian begini Habib ada kejadian begini masuk foto-fotonya di WA Sudara nah kemudian kita arahkan kepada mereka tarik diri jaga teman-teman di rumah sakit Islam semua tarik ke posko ke DPW jangan bikin kekacauan kecuali kalau mereka terus merangsat-menyerang lakukan perlawanan Sudara terus kita kendarikan Sudara tapi umat udah terancur marah karena ini masuk ke WA sebar kemana-mana umat Islam dimana-mana marah akhirnya semalam kantor-kantor GMBI Sudara dibakar umat Islam di Tasik dibakar di Kiamis dibakar di Garut dibakar di Bekasi dibakar dan tadi menyerang subuh di Bogor juga dibakar sudah nah sekarang begitu umat Islam marah kantor GMBI dibakar baru polisi di bertindak ditangkep dan bakar sudah eh giliran kantor preman dibakar yang bakar kau tangkep giliran preman menyerang ulama menyerang santri kenapa premannya tidak kau tangkap kurang ajar Masya Allah mereka panggil kita datang mereka memperiksa saya siap diperiksa Sudara mereka mau tangkap saya tidak takut tapi kalau cara mereka mengerahkan preman untuk menyerang ulama dan menyerang santri demi Allah kami siap ditantang perangkapan saja sudah takbir 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 siap bela ulama siap bela santri siap bela Islam takbir maka itu saya undang anda sudah saya undang semua insyaallah hari Senin besok saya undang anda jam 7 pagi rame-rame kita sholat duha di masjid al-azhar Sudara setelah sholat duha dikir sampai jam 8 jam 8 rame-rame kita longmark jalan kaki ke Mabes Polri Sudara untuk apa ke Mabes Polri minta Kapolri Sudara agar Polri dibersihkan dari jendera-jendera preman Sudara setuju setuju jadi kita datang ke Kapolri kita minta Kapoda Jawa Barat wajib segera dicopot betul karena sudah melindungi premanisme betul karena sudah kriminalisasi ulama betul karena sudah mengerahkan ulama dan santri betul takbir ini Sudara yang menyerang ulama dan santri macam ini PKI Sudara eh dulu ulama kita nggak pernah takut lawan PKI betul saya mau tanya sekali lagi siap hadir siap datang ingat kita gelar aksi 161 Sudara 16 Januari hari senat jam 7 kita kumpul di masjid al-azhar kita sholat duha bersama doa bersama setelah itu kita jalan kaki ke Mabes Polri untuk apa untuk melaporkan Sudara tindakan premanisme yang dilakukan oleh Kapolda Jabar kita laporkan ke Prof. Mabes Polri dan itu prosedur Sudara betul setuju ada saat yang sama kita minta Kapolri Sudara untuk mencopot Kapolda Jabar setuju tidak bukan hanya Kapolda Jabar semua Kapolda-Kapolda yang memusihi ulama harus dicopot Sudara setuju tidak setuju tidak termasuk Kapolda Metro Jaya Sudara yang selalu mengatakan aksi 21 makar aksi 21 makar eh nggak ada makar dalam aksi 212 betul betul termasuk Sudara Kapolda Kalimantan Barat yang sudah membiarkan orang-orang Dayak menghadang wakil sekjen MUI ingin membunuh ulama kurang ajar bagaimana itu pemuda-pemuda Dayak bisa membawa senjata masuk ke dalam landasan pesawat Sudara kemana polisinya kemana keamanannya coba kalau ulama kami dibunuh apa kalian ingin lihat pertumpahan darah di Indonesia ini nggak ada ulama takut dengan mereka betul saya tanya siap bela agama siap bela Allah siap bela Rasulnya tak perlu saya ingatkan kepada Kapolda Kalimantan Barat Sudara dulu saya pernah punya pengalaman beberapa tahun yang lalu saya datang ke Pontianak saya datang dakwa tiga hari disana ternyata sang gubernur Sudara yang kafir itu diam-diam mengumpulkan pemuda Dayak dari daerah Sudara diangkut dengan truk-truk untuk dibawa ke tengah kota Pontianak ke benteng mereka yang disebut rumah adat Betang Sudara kami nggak tahu tapi datang kami dakwa Sudara begitu hari terakhir jam 7 pagi saya diantar ke bandara saya terbang ternyata jam 8 pagi mereka salah hitung mereka pikir saya belum pulang itu 2 ribu lebih pemuda Dayak dengan parang dengan mandau turun ke jalan mau nyari saya Sudara kemudian saya punya sepanduk semua dihancurkan oleh mereka lalu apa yang terjadi? umat Islam Melayu disana tidak terima Sudara umat Islam Melayu hulu tuh balang perangnya nggak terima karena mereka yang undang saya Sudara Bupati yang undang saya Sultan yang undang saya mereka semua marah Sudara dan akhirnya Sudara umat Islam dari semua suku Melayunya Sudara Maduranya Bugisnya Makassarja Butonnya Banjarja semua turun ke jalan Sudara dan akhirnya terjadi tempur antara umat Islam dengan mereka di tengah kota nggak televisi nggak berani menyiarkan Sudara saya dikontak Habib apa yang harus kita lakukan saya sudah mendarat di Jakarta saya katakan anda tidak boleh mundur begitu anda mundur anda kalah anda akan dipotong anda punya kepala satu persatu apa lupa peristiwa sampit apa lupa peristiwa sambas bagaimana Sudara seribu orang Madura disembelih kepalanya ditumpuk di jalan kali ini anda tidak boleh kalah hei umat Islam akhirnya saya punya suara Sudara dari handphone disambung kemik dalam masjid kemudian dikeraskan keluar Sudara saya minta umat Islam Pontianak angkat singgiatamu lawan mereka umat Islam nggak boleh kalah ini manusia-manusia liar kalau kalian kalah kalian akan disembelih akhirnya terjadi perang hari itu Sudara terjadi perang jam 3 sore bertempur di tengah kota 15 menit pertempuran 3 orang Dayak mati di tengah jalan Sudara begitu mereka mati 3 Sudara biar mereka buat dan besar tato semua bubar yang lainnya Sudara sampai jam 10 terus umat Islam merangsap benteng mereka kita rebut Sudara pergi jam 10 mereka telepon saya tang 5 Laskar Melayu Habib Rizek ini benteng mereka sudah kita kuasai disini ada anak-anak disini ada perempuan-perempuan apa yang harus kita lakukan ini kita mau bakar ini benteng mereka kita katakan jangan perempuan jangan kau ganggu anak-anak jangan kau ganggu kau amankan mereka selamatkan mereka sementara benteng mereka jangan kau bakar karena itu rumah adat Dayak nanti kalau kau bakar nanti seluruh masyarakat Dayak tersinggung jangan ini kan yang jahat mereka yang yang berbuat salahkan mereka jangan libatkan Dayak-Dayak yang lain Sudara nah akhirnya mereka tidak bakar Sudara anak-anak mereka selamatkan dengan perempuan baru mereka menyerbu kantor gubernur karena gubernur yang mengumpulkan bala tentara tersebut Sudara ini kejadian di Pontianak Sudara setelah selesai akhirnya Allah memberikan kebenangan kepada umat Islam Sudara begitu umat Islam menang Sudara gubernur kalang kabut minta bantuan pangdam minta bantuan kapolda untuk berunding dengan umat Islam Sudara untuk minta maaf kepada umat Islam prinsip kami singkat prinsip kami singkat umat Islam bukan pendendap tapi jangan coba-coba main-main dengan umat Islam betul jadi pada saat Sudara terjadi pertempuran saya ditelepon oleh kapoldanya kapolda itu pernah jadi kapolda Jakarta kemarin ini Sudara apa dibilang HP Perizik ditelepon tolong perintahkan umat Islam untuk meletakkan senjatanya saya katakan tidak kau suruh dulu itu dayak-dayak itu untuk letakkan senjata kalau mereka sudah letakkan senjata bubar kembali ke kampungnya masing-masing baru saya instruksikan umat Islam untuk meletakkan senjatanya tapi kalau mereka tidak meletakkan senjata enggak boleh umat Islam untuk meletakkan senjatanya kami pengalaman di Ambon kami pengalaman di Poso kami disuruh meletakkan senjata orang kafirnya sendiri dibiarkan punya senjata akhirnya kami dibunuh kami dibantai kurang ajar dan Allah berikan kemenangan Sudara semenjak saat itu mereka enggak berani gabung umat Islam Sudara tiga bulan kemudian saya diundang kita buat tablet akbar di tengah-tengah lapangan odang di Pontianak Sudara kita siap perang kita siap perang kalau mereka mau ganggu kita Sudara kita enggak pernah ganggu orang makanya disana umat Islam mengatakan eh pendeta-pendeta kalian datang ke Pontianak kami tidak ganggu pendeta-pendeta pastur-pastur kalian datang ini ke seluruh Kalimantan Barat kami enggak usir kenapa ulama kami kalian mengusir kenapa habib kami kalian mengusir kenapa guru kami kalian mengusir orang Dayak mengatakan ini tanah kami ini bumi kami eh orang Banjar juga mengatakan kami juga asli Kalimantan Melayu juga mengatakan kami juga asli Kalimantan bukan kau saja yang peribumi di Kalimantan Masya Allah kira-kira jelas tidak? jelas semenjak saat itu Sudara kondisi tenang tapi anda perlu tahu orang-orang Dayak itu orang baik Sudara walaupun mereka banyak yang bukan Islam adat budaya mereka itu baik selama ini mereka enggak pernah ganggu orang Islam Sudara bahkan kalau ada orang Islam datang ke rumah orang Dayak Sudara anda tahu apa yang dikatakan dia punya rak piring ada dua dia akan katakan kamu kan orang Islam jangan makan pakai piring yang ini ini piring buat makan babi nah pakai piring yang ini ini khusus untuk kamu orang Islam yang enggak makan babi baik tidak? tidak sampai di situ Sudara nah kalau kita nginep berapa hari memakan ayam dikasih pisau ini potong sendiri karena kan potongan kami kalian tidak boleh makan disuruh potong sendiri Sudara penggorengannya dipisah piringnya dipisah Sudara kemudian dia punya pancinya dipisah Sudara subhanallah baik tidak? baik tidak? nah lalu kenapa sekarang ini kok mereka menyerang kita? ada provokator Sudara ada provokator yang mengadu bomba antar umat beragama mengadu bomba antar suku mengadu bomba antar golongan yang ingin memecah belah Indonesia betul? begitu saya mau tanya semua mau diadu domba? mau dipecah belah? tidak siap jaga Indonesia tidak siap belah Indonesia tidak siap jaga NKRI tidak siap jaga binaika Tunggal Ika takbir 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 sallu'ala nabi itu saja yang saya mau sampaikan Sudara jadi artinya tolong polisi jangan over acting kapolda jangan musuhi ulama kalau anda baik umat akan baik betul? betul? nah kalau umat marah jangan salahin ulama nanti ulama itu salahin ini ulama yang kasih komando ini ulama menghasut ini ulama provokator bukan ulama provokator tindakan biadabmu yang provokator betul? betul? sudah saya tanya saya mau undang semua kira-kira hari Senin mau datang tidak? betul? kemana kita kumpul? masjid Al-Azhar jam berapa? betul? setelah itu jalan kaki yang tertib yang rapi yang damai kemana? mabespori kita tuntut kapolda-kapolda yang anti Islam supaya dicopot betul? khususnya kapolda Jawa Barat setuju tidak? setuju tidak? betul? siap hadir takbir sallu'ala nabi tapi ingat aksi kita bukan aksi perang jangan saya bicara begini besok lu pada bawa bom lagi jangan jangan bawa senjata tajam jangan bawa bom jangan bawa besi jangan bawa kayu kita bukan mau perang belum belum saatnya nanti kalau udah perang saya suruh bawa basoka semua sudah kalau udah perang bawa AK-47 betul? ini enggak ini bukan perang ini unjuk rasa melapor katakanlah bukan unjuk rasa melapor melapor kondisi boleh gak? boleh melapor ke mabespori ini ada kapolda yang mengerahkan preman mengganggu ulama kita laporin itu hak umat islam bagus gak dilaporin? betul masih bagus kita laporin coba kalau kita langsung bunuh saudara kita kan enggak bukan begitu umat islam kan santun betul? betul? kira-kira jelas tidak? betul nah tolong yang hadir disini yang merekam sampaikan kepada mereka yang tidak hadir undang mereka semua saudara pokoknya semua mau perempuan mau laki saudara besar kecil semua kita ajak kita tunjukkan kita bersatu bahwa spirit 212 harus tertip kita membuat laporan secara formal sesuai aturan yang berlaku di Indonesia setuju tidak? setuju tidak? takdir kira-kira yang saya sampaikan malam ini jelas semua? paham? paham Alhamdulillah jangan ada yang bergerak dari tempat duduknya sebelum kita tutup nanti tentu kita minta saudara kepada abitam untuk berdoa buat kita semua betul? begitu juga disini ada yaitu Kiai Hagi Zaitun Rasmin kita minta sedikit tausia dari beliau tausia juga dari Ustadz Abu Jibril dan tidak lupa yaitu sedikit tausia dari salah satu pimpinan pejalan kaki Ciamis setuju tidak? setuju tidak? taqbir Alla alai ala ala alam